Wakil Ketua DPR, Fahri Hamza, beradu mulut dengan penyidik KPK AKBP Kristian yang membawa anggota BRIMOB bersenjata laras panjang saat menggeledah ruang kerja anggota Komisi 5 Fraksi Partai Kadinan Sejahtera, Yudi Widiana. Adu mulut antara Fahri dan penyidik KPK AKBP Kristian terjadi di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan pada hari Jumat lalu. Berikut video adu mulut Fahri dengan AKBP Kristian. Ya, kalian keluar, yang buat senjata keluar. Saya marah. Buat senjata ke Gedung Parlemen gila, Pak. Mana orang itu? Iya, iya, lagi ke atas. Ini orang KPK-nya. Buat senjata keluar. Tolong main buat senjata keluar. Nggak boleh masuk senjata ke Gedung ini. Tolong, Mas. Tolong, tolong, tolong. Saya sudah bilang sama Kapolri, nggak boleh orang buat senjata ke Gedung ini. Ini Gedung Parlemen, ini tempat suci. Mana, mana, mana? Ini kebedaan KPK-nya sebenarnya. Tolong, tolong, ya. Beri mob-nya keluar aja. Nanti saya... Pakai E3 lembaga. Mana ini, Mas. Saya minta surat tugasnya dong. Masar gasnya di lantai 12, Pak. Oh. Rusak lembaga parlemen ini kalau kayak gini kalian cerah kerjanya. Tolong, dong. Kita capek menjaga nama lembaga ini, kok. Kayak gini, jadi... Saya minta suratnya yang detail, ya. Jangan karena ada kecudigaan terus ini di Gedah semua. Bawa senjata, bawa... Elemen-elemen kekerasan ke sini. Tolong, dong. Di lantai 13 ada siapa? Ini ruang di miti. Hah? Masuk-masuk. Ya, di miti. Ini ruang. Ini ruang. Ini ruang. Ini ruang. Tadi saya sudah suruh keluar dengan senjata itu, ya. Saya sudah marah, Pak Nasir kan saksinya. Saya marah sama tamat. Gak boleh. Mana orangnya? Orang MkD-nya, mana orang MkD-nya? Buka jalan, buka jalan, buka jalan, buka jalan. Nanti saya yang mau buka polik. Pimpinan siapa? Siapa? Maaf, beliau. Saya ke lantai 13. Kalau Anda nggak percaya dengan keamanan di sini, jangan masuk ke sini. Kami punya... Punya apa? Tidak. Kami tidak... Saya memberikan kemenangan oleh undang untuk belasang kami. Undang-undang apa? Buah apa-apa? Tolong, soalnya minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda berkata-kata, kita ngomong baik-baik di dalam. Silahkan. Saya sudah ngomong dengan MkD dan Biro Hukum, Sekjen, ya. Saya sudah izin. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Ini pimpinan, nggak mungkin nggak ada urusan. Ini pimpinan DPR. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya urusannya sudah dengan Biro Hukum, kan. Biro Hukum dan MkD. MkD dibawa pimpinan. Silahkan. MkD dibawa pimpinan. Bapak boleh komplain kemana saja. Kami akan melaksanakan tugas. Tidak ada urusan. Anda masuk ruangan dulu. Tidak, saya akan melaksanakan tugas saya. Mas, tolong berimok keluar. Saya tanggung jawab, sahabat Kabupaten. Saya punya tanggung jawab kepada siapapun. Saya akan bertanggung jawab. Silahkan. Ya. Silahkan. Berimok tetap di sini. Saya yang menggunakan. Sir, sir. Saya yang menggunakan. Tolong ya. Ini kontem of parlement. Saya akan memakai pakal kontem of parlement. Silahkan. Silahkan, Pak. Pak Fahri, silahkan. Ke kampus saja tempat saya kuliah tidak boleh bawa senjata. Silahkan. Bapak boleh mau mengatakan apa saja. Rumah sakit, parlement, kampus tidak boleh bawa senjata. Kami yang bertugas. Kami punya kewenangan. Saya juga bertugas. Ya, silahkan. Jangan berklaim Anda bertugas. Saya selalu tidak bertugas. Silahkan. Silahkan. Ada aturannya, Pak. Semua ada aturan. Aturan di rumah tangga kami. Aturannya mana ya bawa senjata? Gimana? Yang bawa senjata ke parlement. Aturannya mana? Bertugas itu tidak ada yang. Ya, tunggu. Masih-masih. Eh, masing-masing. Gak bisa dong. Gak bisa begitu. Saya sudah menunjukkan surat tugas saya kepada MKB dan... Ya, tugas. Kalau saya tugas bawa senjata di mana, Pak? Mana? Ini bukan masalah. Kan bawa senjata. Kenapa? Kalau Anda melakukan penyidikan. Kami yang meminta BRIMO untuk datang ke sini ya. Silahkan kalau komplain, komplain ke KPK. Keluar dulu. Saya mau rapat internal dulu. Tolong keluar dulu. Tidak. Saya tidak akan keluar. Saya akan melakukan tugas saya. Pandal mana, Pak? Saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Pandal, Pandal, Pandal. Kepala, Pandal. Ketua, Pandal. Ketua, Pandal. Ketua, Pandal. Ketua, Pandal. Coba Anda bereskan dulu ini. Ini ada koordinasi enggak ini? Tolong Anda keluarkan dulu nih, orang-orang. Kita mau rapat internal dulu. Jangan begini caranya ya. Ini merusak nama lembaga. Anda belum tentu ada kesalahan, ada apa di pintinan atau di anggota. Anda sudah geledah amarnya. Kami ini capek menjaga nama lembaga ini. Kami sudah, Pak, mohon maaf. Kami sudah ke Sekjen dan kami sudah ke MKD. MKD sudah ini dengan Pandal. Pandal, Pandal. Ini Pandal yang tadi. Wah, bukan. Ini pimpinan Pandal. Jangan nanggok tanya. Bagaimana ini Pandal sudah mengikuti kami sejak pagi, Pak? Iya, betul. Tapi kan kita mau tanya prosedurnya seperti apa. Silahkan tanya Pandal. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Ini tugas negara, bukan tugas primus saya. Saya tugas negara. Saya tugas negara. Saya tugas negara terus. Tidak, saya sudah tanya di lantai enam karena tadi pemeriksaan. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya tetap melaksanakan tugas saya sebagai penegakan hukum. Tolong begini aja. Itu, apa namanya, obfit. Objek vital, tolong dipanggil. Polisi objek vital, Pak. Boleh buatlah. Tentaranya juga kalau ada, bawa ke sini. Bawa ke sini, Pak. Bawa ke sini, Pak. Biar kita bereskan. Iya, silahkan, Pak. Kami tidak, tidak ini. Anda tahu nggak, kita jaga nama lombada ini setengah hari. Saya melaksanakan tugas negara. Jangan Anda bilang melaksanakan tugas saya juga melaksanakan tugas. Iya. Tugas Anda dan tugas saya itu ada bedanya. Anda tidak dipilih rakyat, saya dipilih oleh rakyat. Karena itu lembaga yang dipilih rakyat ini harus dijaga. Silahkan, Pak. Mau dipilih rakyat, silahkan. Tidak, Anda menghina parlement dari rakyat. Saya tidak menghina parlement. Saya, siapa yang menghina parlement? Melakukan penyelidikan. Silahkan, ya. Itu kita tidak akan memasakkan itu. Mau ada saluran, ada proses hukum yang mengatakan bahwa KPK dilarang membawa anggota primbuk dengan bawa senjata. Soal senjata mana? Soal senjata itu, ini kami, Pak. Kami yang meminta anggota primbuk, Pak. Jadi, silahkan. Kalau kami salah menggunakan prosedur untuk menggunakan anggota primbuk, KPK yang dikomplain, bukan teman-teman primbuk. Ini surat tugas kami. Sudah jelas? Belum jelas. Apa yang tidak jelas? Surat tugas pengeladaan, kita tidak masalah. Yang masalah, pembawa senjata. Ini yang menggeledah surat tugas. Dilihat di seberindahnya. Hah? Seberindahnya itu, loh. Iya, sebelah mana. Tolong gitu, loh. Mungkin saya belum baca. Tolong ditunjukin. Tapi tidak menunjukkan ruang-ruangan. Biasa lokasih. Anda siapa, ya? Anda ini siapa, ya? Ya, staff khusus saya. Saya, staff khusus. Selon satu di sini. Oh, ngaku anggota DPR, ya? Siapa yang ngaku? Tadi kamu bilang. Saya dari DPR. Dari DPR. Anda ini udah banyak salah. Anda juga bukan pimpinan KPK. Jangan nyalahkan orang, bos. Ya? Jangan nyalahkan orang. Beliau dari DPR. Anda yang tadi bilang dari DPR. Iya, dari DPR bukan berarti anggota DPR. Staff khusus. Itulah Anda ngerti DPR, bos. Bapak belum ditupe pimpinan KPK. Anda ini nggak ngerti DPR. Anda komisional kamu, kan? Bukan Anda juga mungkin nggak ngerti DPR, mungkin, ya? Kalau orang mengatakan DPR itu kayaknya... Anda mungkin yang nggak ngerti DPR, kali ya? Misalnya saya tanya, Bapak, bagaimana KPK? Kan belum tentu dari pimpinan KPK, kan? Begitu juga dia. Tapi kan anggota KPK. Loh, kita suka. Anggota DPR. Saya ada yang tanya. Anda anggota DPR. Harus tahu jelas siapa yang Anda... Kalau mau pergi, pergi lapa. Jangan mencari masalah lagi. Lapa, Pak. Jangan mencari masalah, lapa. Tadi Anda pergi ke ruangan Yudi, ternyata salah. Gini ya, teman-teman sekalian. Saya mau bicara, ya? Saya mau kerja, saya mau kerja. Saya mau kerja, jadi Bapak aja.